Pedang medali naga jilid 4. Dia memiliki mental kuat. Seorang pangeran yang akhir fatahan hinaan dan ujian hidup. Dan Fan Li yang selalu mendampingi pangeran ini berhasil membawa junjungannya itu pada tempat yang lebih baik setelah 3 tahun pangeran itu dibebaskan dari hukumannya. Boleh kembali pulang ke Yewe tak menjadi manorista Elkuda lagi namun harus membafar upeti setiap tahun dan tak boleh mendirikan bala tentara di wilayah Yewe. Dan itu akhirnya dituruti. Sampai tiba-tiba secara mengejutkan sekali 2 tahun yang lalu Raja Mudawo meminta pada pangeran ini agar K.I.O.K.H.W.A. diserahkan sebagai tambahan upeti karena wanita-wanita cantik yang dikirim tahun lalu oleh pangeran ini dinilai kurang memenuhi syarat. Jadilah. Pangeran K.O.C.H.I. hampir mengamuk. Dia benar-benar merasa terhina sekali, namun Fan Li yang lagi-lagi memberi nasihat pada junjungannya itu akhirnya berhasil menyadarkan pangeran ini untuk menerima cobaan yang paling hebat itu. Pangeran K.O.C.H.I. sendiri akhirnya mengantar selirnya itu, mempersembahkannya pada Raja Mudawo. Dan pangeran yang hancur dan menangis di dalam hati ini terpaksa. Membiarkan saja selirnya itu dipermainkan Fuchai yang memang berniat untuk menghina pangeran jajahannya itu, tak mengenal kasihan dan tertawa bergelak di dalam kamar mempermalukan istri orang. Tapi dua bulan kemudian pangeran ini terkejut. Dia mendengar berita bahwa selir tersayang Nfa itu tewas, mati membunuh diri setelah dicampakan pangeran Fuchai, yang lalu membagi-bagikannya kepada para bawahannya seperti orang membagi-bagi pisang goreng. Dan K.I.O.C.H.I. yang tidak tahan dipakai secara berganti-ganti itu akhirnya menuang racun ke dalam mulut sebagai reaksi protes dari sakit hatinya yang tak tertahankan. Pangeran K.O.C.H.I. jatuh sakit. Dia terpukul hebat oleh kejadian itu, dan Fan Li yang tidak tahan melihat penderitaan junjungannya ini akhirnya suatu hari mengajukan usul. Mereka harus membalas semua hinaan lawan. Tapi pangeran K.O.C.H.I. yang putus asa dan sedih hatinya mendahului menolak. Kita tak mempunyai kekuatan, Chiang Kun. Percuma mencari akal untuk membalas Raja Muda itu demikian seng pangeran bicara ketika panglimanya belum membuka suara. Dan Fan Li yang maklum akan keadaan junjungannya ini menarik nafas. Tapi hamba mempunyai gagasan, pangeran. Paduka tak perlu putus asa untuk gagasan hamba kali ini. Hektometer, gagasan bagaimana, Chiang Kun? Membalas Raja Muda itu harus memiliki bala tentara yang kuat. Padahal kita tak diperkenankan menyusun bala tentara. Mana mungkin membalas Raja Muda itu? Fan Li tersenyum. Tapi hamba punya akal, pangeran. Tak perlu paduka berduka untuk akal hamba kali ini. Pasti berhasil. Namun seng pangeran tetap dingin. Aku tak merasa gagasanmu berhasil, Chiang Kun. Karena sebelum kita bergerak tentu mereka sudah tahu terlebih dahulu. Ah, tapi ini lain, pangeran. Kita tak mempergunakan bala tentara untuk rao nyerang Raja Muda itu. Kak Ita memergunakan orang-orang Kang O? Hektometer, jumlah mereka tak banyak, Chiang Kun. Meskipun orang Kang O ribuan jumlahnya tapi masih kalah jauh oleh jumlah tentara yang bisa laksaan banyaknya. Benar, tapi kita memergunakan taktik pedang berselubung sarung, pangeran. Hamba yakin ini adalah satu-satunya jalan yang paling jitu untuk menghadapi Raja Muda itu. Tapi seng pangeran masih tak tertarik. Dia sudah terlampau putus asa dan berduka oleh kejadian yang bertubi-tubi menggencetnya. Maka mendengar kata-kata penuh semangat dari panglimanya ini dia pun menggeleng lemah. Fan Chiang Kun, agaknya tak ada seseorang yang dapat membantu kita secara tuntas selain pendekar guru neraka. Mana mungkin merencanakan akal bermacam-macam kalau orang yang bersangkutan tak mau. Dia telah menolak kita. Berani tak ada harapan biarpun mengumpulkan banyak orang Kang O? Fan Li tersenyum justru itulah, pangeran. Hamba akan ketap yesan untuk menemui pendekar ini. Dia tentu telah mendengar kekejian Raja Muda itu yang menghina paduka habis-habisan. Dan mengandalkan kesempatan ini hamba akan mengetuk pintu hatinya. Sing pangeran bangkit berdiri, bercahaya mukanya. Jadi kau akan kesana, Chiang Kun? Tapi mana mungkin? Bukankah dia telah menyatakan isi hatinya bahwa dia tak akan mencampuri lagi urusan kerajaan? Dan kau tahu kekerasan hatinya, Chiang Kun. Pendekar itu tak akan mengangguk kalau sudah menggeleng. Fan Li tersenyum lebar. Dia sudah merasa girang bahwa junjungannya ini tiba-tiba bersinar matanya, tanda mulai. Bangkit semangatnya begitu membicarakan pendekar guru neraka. Dan dia yang tahu betapa besar harapan pangeran ini untuk memohon bantuan pendekar itu. Tiba-tiba juga bangkit berdiri. Pangeran, kalau boleh paduka izinkan sekarang hamba hendak membeber rencana hamba pada paduka. Tapi kalau paduka tak setuju tentu saja hamba tak akan bicara. Ah, katakanlah, Chiang Kun. Asal ada hubungannya dengan pendekar guru neraka tentu kau boleh bicara. Katakanlah. Fan Li sudah merasa gembira. Begini, pangeran. Karena jelas kita tak bisa menyusun angkatan perang maka hamba mempunyai usul untuk mendirikan sebuah perkumpulan orang-orang Kang Ou yang dipimpin pendekar guru neraka. Mereka adalah simpatisan kita kaum patriot yang tahu keadaan kita yang dihina lawan. Dan kalau pendekar guru neraka yang memimpin perkumpulan itu tentu secara tidak kentara kita telah mempunyai semacam barisan pelindung dari orang-orang Kang Ou ini. Yang sewaktu-waktu bisa membantu kita dalam keadaan memaksa. Bagaimana menurut pendapat paduka? Pangeran Kang Ou Cien tertawa lebar kau cerdik, Chiang Kun. Aku setuju. Tapi maukah pendekar itu membantu kita? Dan apa nama perkumpulan ini agar tak dicurigai lawan? Hektometer, itu mudah, pangeran. Pendekar guru neraka pasti mau membantu kita. Ini tidak menyangkut urusan kerajaan. Jadi terpisah dengan istana karena mereka adalah kelompok yang berdiri sendiri dan seolah-olah di luar garis strategi kita, yang datang sewaktu-waktu apabila mereka itu kita perlukan dalam saat-saat genting. Tapi kalau keadaan tidak terbahaya dan tetap tenang tentu saja mereka mengurus keperluannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kita. Paduka paham, bukan? Ya, dan apa nama perkumpulan itu, Chiang Kun? Sesuai sifat tanggautanya, pangeran, yakni hohon HWE, perkumpulan orang-orang gagah. Bagus, itu bagus sekali, Chiang Kun. Aku setuju dan sependapat. Tapi kapan kau akan memulai gagasan ini? Artinya, kapan kau akan menemui pendekar itu untuk menyatakan kepastiannya? Besok, pangeran. Hamba akan pagi-pagi sekali meninggalkan paduka menuju ketapaisan. Tapi ini masih siasat pertama, pangeran. Karena kalau pendekar gurun neraka telah menyanggupi untuk memimpin perkumpulan hohon HWE ini hamba masih akan meneruskannya dengan siasat kedua dan ketiga. Hektometer, siasat apa itu, Chiang Kun? Begini, pangeran. Setelah hohon HWE muncul kita harus mencari wanita-wanita cantik. Bahkan kalau perlu selir paduka yang lain boleh dipersembahkan pada raja muda itu. Pangeran kau Cien mendelik. Chiang Kun, apa yang kau bilang ini? Kau berani bicara seperti itu? Pangeran itu membentak, marah sekali dan hampir menendang panglimanya ini. Tapi Fan Li yang cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut menahan. Pangeran, maaf. Hamba belum merjelaskan strategi hamba untuk merobohkan musuh. Bukankah paduka siap berkorban asal musuh jatuh ke tangan daduka lalu melihat pangeran itu mengepalkan tinju buru-buru panglima ini meredakan kemarahannya dengan bicara hulus. Pangeran, hamba tidak bermaksud menghina paduka. Juga tidak bermaksud menyakitkan hati paduka. Kita berdua telah menjalani hidup bersama dalam kedukaan bersama. Gilakah hamba menghina dan menyakiti paduka yang hamba junjung dan cinta? Kemudian melihat pangeran mulai rada kemarahannya panglima ini pun dilanjutkan, dan itu harus kita mulai dengan wanita, pangeran. Paduka lihat sendiri bahwa raja muda itu telah menjadi hamba nafsu berahi yang tidak kenal puas. Hamba menyarankan agar wanita manapun yang diminta lagi tak perlu kita tolak. Bahkan seandainya selir paduka sendiri. Hektometer, tapi ini menyakitkan sekali, Ciyangkun. Masa aku harus berkorban setelah kematian kiok HWA pangeran itu mulai beringas. Tapi panglima ini mengulapkan lengannya. Pangeran, tak ada perjuangan yang tidak membutuhkan pengorbanan. Paduka tahu tentang kenyataan ini, bukan? Ya, tapi itu terlalu berat, Ciyangkun. Salah-salah aku tak punya harga diri lagi di depan orang lain. Ah, tapi paduka telah memiliki kekuatan batin yang tinggi, pangeran. Masa harus berkorban sekali dua merasa keberatan. Bukankah paduka dapat mencari selir pengganti kalau si hidung gelang itu merampas selir paduka, pangeran? Tapi kalau benar-benar selir yang ku cinta hal ini kelewat sangat, Ciyangkun. Aku bisa tak kuat menahan dan bunuh diri oleh hinaan itu. Panglima ini mengangguk. Benar, itu memang tidak salah, pangeran. Tapi percayalah, pengorbanan paduka kali ini adalah kali yang terakhir. Hamba tidak akan membiarkan paduka dihina lagi. Dan kalau tiga rencara hamba meleset maka pada saat itu juga hamba akan memenggal kepala hamba di hadapan paduka. Pangeran Kau Chen terkejut. Kau bersungguh-sungguh, Ciyangkun. Panglima ini bangkit berdiri, mencabut pedang dan tiba-tiba menggores ibu jarinya hingga luka mengucurkan darah. Lalu menempelkan darah itu di atas keningnya. Panglima ini bicara gagah. Pangeran, hamba bersumpah bahwa rencana ini akan berhasil baik bila berjalan sesuai dengan keinginan hamba. Bila teidak, demi darah yang hamba kucurkan ini biarlah hamba binasa memenggal kepala di hadapan paduka. Ah pangeran Kau Chen terbelalak. Bukan sumpahmu itu yang kumaksud, Ciyangkun, tapi keberhasilan rencanamu ini. Betulkah kau akan berhasil membalas dendam pada musuh kita itu? Hamba jamin dengan jiwa hamba, pangeran. Hamba bersumpah bahwa penderitaan paduka kali ini adalah yang terakhir. Pangeran itu tertegun. Dia melihat kesungguhan semangat dalam kata-kata panglimanya ini, dan melihat panglimanya itu berdiri tegak dengan sikap gagah. Tiba-tiba pangeran ini mengeluh dan mencengkeram pundak panglimanya itu, berkata penuh keharuan. Ciyangkun, kau benar-benar membantuku yang setia sekali. Semoga Tuhan membantu kita, dan pangeran Kau Chen yang basah matanya ini mendadak mencabut pedang di pinggang kanannya. Lalu, menyerahkan pedang itu kepada pembantunya pangeran ini. Bicara serak, Ciyangkun, demi rasa terima kasihku yang besar kau terimalah senjata ini untuk simbol calon perkumpulan hohon huwemu itu. Kau boleh bawa pedang ini kemana kau suka. Terimalah sebagai hadiah pribadi dariku. Fanli terkejut. Pedang medali naga, pangeran. Ya, pedang warisan leluhurku, Ciyangkun. Kau bawalah pedang ini dan simpan itu sebagaimana kau menyimpan dan menjaga keselamatanku. Tapi panglima ini tiba-tiba menggigil. Pangeran, pedang itu, kenapa dia mencorong kemerahan? Apakah belum habis ucapan itu ditanyakan mendadak pedang medali naga yang ada di tangan pangeran ini mendengung. Suara dengungan itu perlahan, tapi kian lama kian keras. Dan ketika dua orang ini terbelalak tiba-tiba pedang itu meledak dan mengeluarkan letupannya ring bagai guntur menggelenggar. Ah, apa yang terjadi, pangeran Fanli kaget bukan main. Dia melihat pedang itu sudah berubah seperti besi membara, merah bagai dibakar di tungku panas. Dan belum seng pangeran menjawab pertanyaannya tiba-tiba sesosok makhluk halus bagai seekor naga muncul di es itu, menari di atas pedang dan mengeram. Pangeran, apa yang hendak kau lakukan ini? Berani kau menyerahkan warisan leluhur kepada orang luar biarpun dia itu pembantumu sendiri yang setia? Kau lupa sumpah kerajaan selama beratus-ratus tahun. Pangeran K. O. Cien tiba-tiba mengeluh panjang. Dia kaget melihat sesosok tubuh bagai naga di atas pedangnya itu muncul, menggeram dan menggetarkan dinding ruangan, menakutkan sekali. Dan sadar bahwa dia melakukan kesalahan tak menghormat warisan leluhur. Tiba-tiba pangeran ini menjatuhkan diri berlutut dengan pedang menempel dahi, pucat sekali. Sucou, yang buyut, maafkan aku yang hilaf. Aku lupa bahwa pedang ini adalah peninggalan keluarga kita yang paling keramat. Aku hanyut dalam keharuan oleh kesetiaan pembantuku ini. Kau maafkanlah kami berdua. Tapi bayangan bagai naga itu masih menari. Kau terlanjur mencabut pedangnya, pangeran. Tak mungkin memberi maaf tanpa hukuman lagi. Kau menghina warisan leluhur, harus deh hukum sesuai kesalahan. Pangeran ini pucat sekali. Tapi aku tak sengaja, Sucou. Aku tak bermaksud menghina warisan itu. Ya, tapi semuanya terlanjur, pangeran. Aku akan menyerahkan pedang ini kelak pada seorang bocah laki-laki. Dialah yang menentukan hidup kalian, senang atau susah. Pangeran Kau Chien semakin pucat. Tapi aku tak sengaja, Sucou. Sungguh mati. Hektometer, sengaja tidak sengaja yang jelas kau telah melupakan sumpah leluhur, pangeran. Bahwa pedang itu tak boleh pisah dari pewarisnya, kau telah melanggar ini, karena itu tak boleh menolak bila hukuman tiba. Tapi, tapi, tak ada tetapi, pangeran. Satu-satunya jalan kalau kau ingin pedang ini kelak kembali padamu maka kau harus membunuh anak laki-laki itu. Ahah tanda seru dan baru pangeran ini mengeluh tiba-tiba pedang itu meledak nyaring dan terlepas dari pegangannya. Dua orang itu tak tahu apa yang terjadi. Namun ketika mereka memandang ternyata bayangan bagai naga itu lenyap di susul pulihnya kembali warna pedang yang putih berkilauan, lenyap sudah warna merah yang mencorong menakutkan itu. Pangeran, apa yang terjadi? Paduka tidak apa-apa. Pangeran ini gemetar. Dia sudah bangkit berdiri, menggigil memandang pembantunya itu. Dan Fan Liang Suaha memungut pedang di atas lantai buru-buru memberikan pedang ini pada junjungannya. Pangeran, simpan kembali pedang ini. Taruh dalam sarungnya dan biarlah simpan di kamar paduka saja. Pangeran itu mengangguk. Dia belum dapat menjawab, dan ketika beberapa saat giginya berketrukan memandang pedang keramat ini akhirnya pangeran itu dapat bicara pula. Ciyangkun, arwah leluhurku telah memberi peringatan. Apa yang harus kulakukan? Panglima ini menarik nafas. Kita tak boleh sembrono lagi, pangeran. Kita harus berhati-hati setelah kejadian ini. Bagaimana kalau paduka simpan dulu pedang itu di kamar paduka? Pangeran Kao Chien mengangguk. Dia segera menyimpan pedangnya itu di tempat tersembunyi di dalam kamarnya. Dan setelah selesai mi lakukan itu semuanya pangeran ini kembali lagi menemui panglimanya. Sudah, pangeran. Sudah, Ciyangkun. Tapi aku masih gemetar oleh kedatangan roh leluhurku tadi. Ah, sekarang yang lewat nyayarlah lewat, pangeran. Paduka siap mendengar rencana hamba berikutnya, bukan? Pangeran itu mengangguk. Dia serasa mengawang memandang pambantunya ini, dan Fan Li yang siap menghibur junjungannya segera membeber siasatnya. Ternyata panglima itu benar-benar lihai. Dia merencanakan strategi yang matang sekali, dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Dan pangeran Kao Chien yang jadi tertarik perhatiannya segera melupakan peristiwa dengan pedang medali naga itu. Dan ketika Fan Li selesai membeber semua rencananya maka pangeran ini pun mulai kembali sinar harapannya. Ternyata panglima itu mempunyai tiga siasat. Yakni, pertama mendirikan hohon HWS sebagai benteng di luar istana lalu yang kedua dan ketiga adalah mengumpulkan wanita cantik sebanyak-banyaknya dan diam-diam melatih angkatan perang di luar kerajaan. Tentu saja secara sembunyi-sembunyi. Dan panglima muda yang optimizakan rencananya yang disusun matang itu sudah mengerahkan beberapa orang pembantunya yang dapat dipercaya untuk melaksanakan urusan kedua dan ketiga. Karena urusan pertama harus dia sendiri yang menangani, datang ketapi ye. Sandan berunding dengan pendekar guru neraka. Dan begitu pangeran Kao Chien menyetujui rencananya segera panglima ini memukul canang memerintahkan semua perwira untuk mulai beroperasi di seluruh kerajaan, mencari wanita cantik sebanyak-banyaknya untuk dipersembahkan tahun depan kepada Raja Mudawu. Dan begitu perintah ini turun segera semua orang sibuk luar biasa. Kota Raja gempar, panik tapi juga takut-takut gelembira karena siapa yang dianggap cantik harus segera datang ke Istana Urtuk diseleksi, disaring, karena mempersembahkan wanita cantik ke negara Wu haruslah betul-betul pilihan dan memenuhi segala syarat, antara lain pandai bun, sastra, dan permainan cinta. Dan disinilah serunya. Fan Li bekerja keras, mengundang tokoh-tokoh yang dapat diandalkan untuk diangkat sebagai panitia pemilih. Orang-orang yang tajam pandangan dan ahli dalam bidangnya. Dan karena diangkat selir pada zaman itu merupakan sebuah hanugerah tersendiri yang dapat mengangkat derajat. Maka banyak wanita yueh yang mengikuti permintaan pangeran Kaucian ini, meskipun yang mengambil mereka sebagai selir bukanlah junjungannya sendiri, milainkan musuh yang ada di kota Raja Wul itu. Raja Muda Fuchai yang mulai terkenal akan kegemarannya terhadap wanita-wanita cantik. Dan karena mereka tahu bahwa permintaan pangeran itu sebenarnya menyembunyikan maksud terselubung untuk kemerdekaan negaranya, maka banyak wanita-wanita ini yang merasa gembira karena mereka merasa dapat menjadi pahlawan bagi rakyatnya yang tertindas, terutama terhadap junjungan mereka pangeran Kaucian yang terhina ini. Dan sebagaimana tercatat dalam sejarah bahwa proyek mengumpulkan wanita-wanita cantik ini mengalami sukses besar, bahkan melahirkan dua orang tokoh wanita yang memberi jasa besar pada Yueh Diklak. Kemudian hari, dua pahlawan wanita yang bernama Sisi dan Chang Tan. Sementara Fan Li yang diam-diam melatih angkatan perang di balik gemerlapnya benda-benda hidup ini telah bekerja mati-matian dibantu orang-orang Kang Ou yang memang sejak semula tidak menaruh simpati pada Raja Muda Wu itu, terutama ketika Raja Muda itu mendapat bantuan dari gelang berdarah halmarhum yang banyak dibantu orang-orang sesat. Dan Fan Li, yang telah membeber rencananya pada pangeran itu keesokan harinya telah pergi ke Tapaisan untuk memulai pekerjaannya yang berat, memohon bantuan dan kalau perlu memujuk pendekar Gurun Neraka agar mau mengerti keadaan rakyatnya yang dihina lawan. Satu pekerjaan yang tidak enteng mengingat kekerasan hati dan keteguhan jiwa pendekar Gurun Neraka itu yang sudah menetapkan diri tidak mau cawe-cawe, campur tangan, dalam urusan perang. Dan disinilah Panglima itu hampir gagal total. Dia benar-benar ditolak, dan pendekar Gurun Neraka yang tetap bilang tidak pada apa yang sudah dibilangnya tidak ternyata benar-benar hampir tak dapat ditekuk. Hingga akhirnya, melalui perdebatan sengit yang memakan waktu lama dan kata-kata pedas Panglima ini baru dapat memujuk pendekar itu setelah dengan susah payah dia berjuang dan mengeluarkan keringat dingin. Apa maksud kedatanganmu, Chiang Kun? Demikian mula-mula pendekar itu bertanya. Satu pertanyaan yang sudah dilontarkan dengan alis berkerut mengingat saat I.U. Fan Li datang dengan pakaian Panglima, jadi resmi sebagai utusan kerajaan. Dan Fan Li yang berdebar hatinya melihat sikap pendekar ini sudah kecil hati dan gelisah. Tapi Panglima ini mencoba tersenyum. Dia coba menenangkan diri, bagaimanapun juga tergetar oleh sikap bekas jenderal muda ini. Laki-laki yang pernah menjadi atasannya 10 tahun yang lalu, bekas jenderal muda yang masih memiliki kewibawaan besar dan pengaruh. Melumpuhkan itu. Dan Fan Li yang tahu bahwa dia harus bicara to the point, langsung, karena dia tahu pendekar ini tak suka bicara berbelit-belit akhirnya langsung pada pokok sasaran kunjungannya. Aku diutus K.U. Siawong untuk meminta bantuanmu, Yap Tuaku. Bahwa kami seluruh rakyat yueh mengharap lurantanganmu untuk membebaskan kami dari himpit tandukan estapa ini. Hektometer, mencampuri urusan kerajaan Chiang Kun. Melibatkan aku kembali pada kancah perang seperti dulu. Panglima ini tergetar pucat. Dia menelan ludah, melihat sikap yang sinis dari bekas atasannya ini. Tapi Fan Li yang mulai ulet akibat pengalaman-pengalaman hidup yang pahit akhir-akhir ini mencoba tersenyum asam dengan ketawa gugup, sedikit grogi, kalah mental. Tidak sepenuhnya, begitu Tuaku. Tapi untuk menghilangkan suasana formil ini dapatkah kau membuang sebutan Chiang Kun itu? Aku datang sebagai sahabat, bukan musuh yang harus kau layani dengan muka merah. Tapi kau datang dengan pakaian lengkap, Chiang Kun, mana mungkin harus mengubah sebutan itu? Kau sendiri yang menghendaki formil, bukan aku. Fan Li menjadi kecut. Memang harus dia akui kenyataan itu, hal yang membuat dia mengumpat. Kenapa dia kelupaan membuang kebodohan itu? Tapi Panglima yang tak putus asa dan pantang menyerah ini mengangguk. Baiklah, kau benar, Tuaku. Itu tak dapatku sangkal. Tapi kau percaya bahwa aku tak membawa maksud buruk, bukan? Hektometer, aku percaya, Chiang Kun. Tapi bagaimanapun juga ku tegaskan di sini bahwa aku tak mau terlibat lagi dengan masalah perang. Fan Li menyeringai kecut, tapi keadaan sekarang berbeda, Tuaku. Kami mendapat tekanan dan hinaan berat dari musuh. Hektometer, itu adalah akibat dari perbuatan sendiri, Chiang Kun. Ku kira tak perlu disesali. Benar, tapi bagaimanapun juga kami tak mau dihina terus-menerus, Tuaku. Bagaimanapun juga kami dan rakyat YUE akan berusaha untuk membebaskan diri dan semuanya ini. Dan kalian sudah berhasil, Chiang Kun belum. Jadi karena itu kau kemari untuk melibatkan aku dalam urusan ini? Fan Li bangkit berdiri. Tuaku, apa yang kau bilang memang betul, tapi tidak semuanya tepat, karena kalau kau mau membantu kami maka yang kami minta adalah bantuan yang tidak langsung untuk membebaskan kami. Jadi bukan masuk dalam kancah perperangan seperti dulu lagi sebagaimana kau memimpin kami. Kami tidak bermaksud begitu, Tuaku, melainkan mohon bantuanmu secara melingkar. Hektometer, melingkar bagaimana, Chiang Kun? Begini, Tuaku. Paduka Pangeran mengherdaki kau memimpin sebuah perkumpulan kaum pitriot, yakni orang-orang kengau yang simpati pada nasib kami. Dan kalau kau mau memimpin perkumpulan macam ini maka Paduka Pangeran menghendaki agar perkumpulan ini menjadi pelindung istana secara diam-diam. Lalu? Jelas, Tuaku. Bila istana mendapat bahaya dari luar maka kau diminta melindungi Pangeran untuk menyelamatkan dirinya. Kami mempunyai rencana jangka panjang untuk merobohkan musuh. Kalau kami menemui kesukaran di mana? Kami tak dapat mengatasinya sendiri maka kau dan para anggauta perkumpulan ini diminta untuk membantu istana. Tapi kalian menjadi taklukan, Chiang Kun. Mana mungkin mendapat serangan musuh? Kalau kalian diserang tentu yang akan mendapat tantangan terlebih dahulu. Hektometer, serangan dari musuh lain memang tidak ada Tuaku. Tapi justru dari kerajaan Wu itulah. Kami mengkhawatirkan diri kami ketahuan sebelum berkembang. Jadi kalau mereka tahu sebelum kami bergerak maka diminta agar perkumpulan yang kau pimpin ini mendahului mereka dan melumpuhkannya sebelum membunuh kami. Pendekar Gurun. Neraka membelalakan mata. Chiang Kun, apa yang kau maksudkan dengan ketahuan sebelum berkembang itu? Apakah kalian hendak? Benar, Tuaku. Kami hendak menyusun angkatan perang untuk memberontak terhadap penjajah Fan Li memotong, membuat Seng Pendekar terkejut. Dan Bu Kong yang bangkit berdiri oleh jawaban Panglima ini tiba-tiba berubah mukanya. Fan Chiang Kun bukankah kalian dilarang untuk menyusun bala tentara? Bukankah kalian telah menandatangani surat perjanjian takluk? Hektometer, itu kami lakukan dalam keadaan terpaksa, Tuaku. Bagaimanapun juga tak ada orang yang ingin dijajah dirinya oleh orang lain. Dan kalian tahu betapa sukarnya menyusun bala tentara secara diam-diam. Kami tahu, Tuaku. Tapi kalau kau mau membantu kami maka kami yakin tak ada kesukaran dalam hal ini. Pendekar Gurun Neraka tertegun. Diam-diam diakagum pada bekas pembantunya ini, seorang Panglima yang benar-benar gigih dan tak kenal menyerah pada musuh. Siap membalas dan menyusun kekuatan untuk memberontak. Panglima yang tak patah semangat dan benar-benar gagah, siap membela negara dan bangsanya. Tapi Pendekar Gurun Neraka yang tersenyum pahit tiba-tiba menggeleng, menghela nafas dengan lemah. Ciyang Kun, aku kagum akan jiwa patriotisme yang menggebu-gebu di dalam hatimu. Cocok sekali dalam kedudukanmu sebagai pembela negara, Panglima yang siap membela raja dan rakyatnya. Tapi maaf, jangan libatkan aku dalam urusan begini, Ciyang Kun. Karena bagaimanapun juga aku tak mau campur tangan lagi dalam urusan perang. Tapi kau tak ikut campur dalam mempersiapkan angkatan perang, tuaku. Paduka Pangeran hanya menghendaki kau mendirikan sebuah perkumpulan dan menjadi pemimpinnya. Hektometer, aku tak bersemangat mendirikan perkumpulan, Ciyang Kun. Apalagi kalau dikait-kaitkan dengan istana. Tapi sifat perkumpulan ini hanya menjaga dan melindungi Pangeran, tuaku, masa kau tidak mau? Pendekar Gurun Neraka tetap menggeleng. Aku semakin keberatan kalau berbau hubungan dengan istana, Ciyang Kun. Karena bagaimanapun juga aku tak mau melibatkan diri dengan peperangan dan kerajaan. Panglima ini putus asa. Yap tuaku, apakah kau tidak memiliki rasa pitotisme lagi di dalam hatimu? Tidakkah kau ingat bahwa kau juga berasal dari tempat kita? Hektometer, itu sudah lewat, Ciyang Kun. Aku kini hidup tenang jauh di atas gunung. Aku tak ingin tahu lagi dan tak mau tahu urusan kerajaan yang melibatkan perang dan perang. Aku muak terhadap semuanya itu. Aku tak dapat memenuhi permintaan Pangeran yang akhirnya melibatkan rakyat kecil dalam bunuh-membunuh. Fan Li menjadi jengkel, Yap tuaku, kau benar-benar tak punya rasa cinta terhadap tanah air. Tidakkah kau tahu bahwa Paduka Pangeran menderita sekali dalam cengkeraman lawan? Tidakkah kau lihat kekejian-kekejian lawan terhadap kami? Rakyat yueh menderita sekali, tuaku. Mereka diinjak-injak dan dihina harga dirinya. Cukup, itu urusan orang-orang besar dalam kerajaan, Ciyang Kun. Aku memang tahu bahwa selamanya rakyat kecil jadi korban. Dan karena itu kau sengaja menutup metu dan telinga apa maksudmu? Kau tahu rakyat yueh di jajah negara, tuaku. Tapi, kenapa kau tidak tergugah sedikitpun niatmu untuk membantu kami? Kau boleh benci pada orang-orang besar dalam istana. Kau boleh benci pada kau siau wong dan raja muda fucai. Tapi kalau kejahatan mulai meraja lelah tak seharusnya kau diam saja, tuaku. Kau harus bergerak dan membantu rakyat kecil. Hektometer, aku tak melihat seperti apa yang kau katakan, Ciyang Kun. Aku melihat rakyat yueh tenang-tenang saja. Fan Li membanting kaki, mulai marah. Tapi belum diambil cara lagi tiba-tiba Pek Hang dan Ceng Bi muncul, tersenyum membawa minuman ringan dan makanan kecil. Dan Fan Li yang melihat dua orang istri pendekar gurun neraka itu muncul tiba-tiba melompat bangun, berseru gelisah, Soso, kakak ipar, tolong tah aku. Suamimu ini benar-benar susah sekali diurus. Pek Hang tertawa kecil. Ada apa Ciyang Kun? Bukankah kalian sudah sama-sama tawa tak masing-masing? Ceng Bi juga tersenyum lebar. Ya dan tak perlu mengeluh kalau suami kami keras hati Ciyang Kun. Tapi ada persoalan apakah hingga kalian berdua nampak demikian serius? Fan Li menjura dalam-dalam, merangkapkan tangan dan bicara sungguh-sungguh, Yap Hujin, aku minta suamimu untuk memimpin sebuah perkumpulan. Tapi dia menolak. Tolong kau bujuk dia dan berilah penjelasan. Ceng Bi mengerutkan alis. Eh, perkumpulan apa, Ciyang Kun? Siapa yang minta? Paduka Pangeran yang minta, Hujin. Kami ingin suamimu itu melindungi kami dengan perkumpulannya ini. Hektometer, tapi kenapa Yap Koko menolak? Karena ada hubungannya dengan kerajaan, Bimoy kalian tahu bahwa aku tak suka lagi melibatkan diri dengan istana, pendekar Gurun Neraka menjawab. Dan Ceng Bi serta Pek Hang yang terbeliak mendengar ini tiba-tiba sama mengangguk. Hektometer, kalau begitu benar, Ciyang Kun. Kami sependapat dengan suami kami bahwa kami tak ingin melibatkan diri dengan istana. Mereka hanya menjadi pangkal dari perang dan perang di muka bumi ini. Ah kalian malah menghancurkan harapanku, Hujin bukan begitu, Ciyang Kun. Tapi kami sependapat bahwa Kami tak mau melibatkan diri dalam keributan lagi. Dan istana adalah pangkal dari keributan manusia yang khas akan kesenangan dan kepuasan. Fan Li Pucat Oh, kalau begini gagal usahaku dia mengeluh. Kalian tak tahu bahwa keributan bukan milik istana saja Hujin. Tapi bahwa keributan itu milik semua orang. Kalau kalian mengatakan keributan berpangkal dalam istana maka sama halnya kalian berkata bahwa hanya orang-orang dari istana sajalah yang bisa membuat ribut, menciptakan permusuhan. Inikah yang kalian maksud, Hujin? Cheng Bi tertegun. Fan Ciyang Kun, kami mempunyai bukti bahwa hal itu memang demikian. Bukankah yang mencelakakan rakyat kecil adalah orang-orang besar yang berdiam di dalam istana itu? Bukankah gara-gara mereka ini lalu mereka saling serang dan melibatkan orang lain? Tidak, Ciyang Kun. Kami setuju dengan suami kami bahwa kami tak mau melibatkan diri dengan kerajaan. Jangan ganggu kami yang telah hidup tenang di gunung ini. Fan Li menggigil. Soso, dia memandang Pek Hang. Kalau benar istana adalah pangkal dan segala keributan maka bagaimanakah sikap yang harus kita ambil? Kalau kita tahu bahwa istana adalah biangkeladi permusuhan apakah yang harus kita lakukan? Kita biarkan sajakah mereka itu? Kita biarkan sajakah rakyat kecil yang akhirnya terlibat dan menderita? Pek Hang menarik nafas. Ciyang Kun, kemana maksud kata-katamu ini? Apakah kau hendak menjebak kami dalam sebuah perdebatan tiada akhir? Bukan, bukan begitu, Yap Hujin. Aku pribadi tak dapat mengelak bahwa permusuhan yang besar-besar memang berasal dari istana. Karena disitulah tempat nikmat dan kekuasaan. Tapi kalau ada seseorang yang merajalela dengan kejahatannya dan mencelakakan orang lain, termasuk rakyat banyak haruskah kita biarkan dia itu dan berpeluk tangan saja? Tidakkah kita harus membasmi orang macam begini? Tentu saja, Ciyang Kun. Tapi tak perlu kiranya melibatkan kami Pek Hang menangkis duluan, tak mau di jebak panglima ini. Dan Fan Li yang kecewa tapi bersinar matanya itu mendadak memandang perdekar guru neraka. Yap Tua Ko kalau kau tahu bahwa di istana sedang ada seorang iblis yang dapat mencelakakan orang banyak apakah kau juga tetap tak mau melibatkan diri? Artinya, kau berpeluk tangan saja dan diam membiarkan iblis ini melanjutkan perbuatannya yang keji. Ciyang Kun, untuk urusan kerajaan biarlah hal itu diselesaikan secara kerajaan pula. Aku tetap tak mau terlibat. Karena itu adalah urusan istana yang harus diselesaikan pada oleh orang-orang istana. Jadi kalau kau melihat seorang pemimpin bersi maharaja lelah dengan segala kejahatannya kau tetap tak mau bergerak. Tua Ko? Mengandalkan orang istana seperti kata-katamu ini. Ya. Dan kalau tidak ada orang yang kau maksud itu, Tua Ko, lalu apakah kita biarkan iblis macam begini mengembangkan kejahatannya? Ciyang Kun, apa sebenarnya yang hendak kau katakan? Kalau kau membujukku untuk membantu kerajaan bagaimanapun juga aku menolak. Kerajaan selalu berkaitan dengan permusuhan, peperangan dan entah apa lagi yang menyusahkan orang banyak. Jadi kalau kau bicara berputar terus terang aku tak setuju. Baik, Fanli tiba-tiba beringas. Kalau saat sekarang ini aku hendak meminta seorang istrimu kepadaku apa yang hendak kau lakukan. Pendekar Guru Neraka? Kalau aku dapat mengalahkanmu dan merampas istrimu dan memperkosanya apa yang hendak kau lakukan, pendekar Guru Neraka? Masihkah kau tetap diam tak bergerak? Bukong terbelalak. Dia kaget sekali melihat Panglima itu tiba-tiba kurang ajar, bicara seperti itu di depan istrinya-istrinya. Dan mengeram dengan muka merah tiba-tiba pendekar ini bangkit berdiri, membentak marah. Fanci yang kun, omongan apa yang kau lontarkan ini? Tidakkah kau sadar bahwa pertanyaan ini di luar batas kesopanan? Fanli tertawa mengejek, masih beringas. Aku tahu, yap tuh aku. Tapi coba jawab dulu pertanyaanku itu. Kalau aku merampas istrimu dan memperkosanya serta menghinanya apakah kau tetap diam saja? Apakah kau dapat menerima semua perbuatan ini? Naisun belum bukong menjawab mendadak Chengdi sudah berteriak nyaring, berkelebat maju menampar Panglima ini. Fanci yang kun, pertanyaanmu di luar batas kesopanan. Tak perlu dijawab, Plak dan Fanli yang terputar kepalanya segera roboh terpelanting begitu menerima kemarahan nyonya rumah. Panglima ini pecah mulutnya, tapi Chengdi yang kembali siap melakukan serangan sudah dicegah suaminya. Bimoy, tahan. Jangan serang dia. Chengdi berapi-api. Tapi Panglima ini tak tahu aturan, koko. Aku tidak terima mendengar kata-katanya yang kurang ajar. Fanli bangun berdiri. Dia tidak mengeluh, mengusap darah di sudut bibirnya lalu memandang pendekar gurun neraka dan dua istrinya yang tampak marah. Kemudian dengan senyum mengejek dan Matthew bersinar Panglima ini menjawab, Serak suaranya, Yap tuaku, belum melakukan perbuatan itu saja kalian ternyata sudah marah-marah kepadaku. Bagaimana kalau seandainya kejadian itu benar-benar terjadi? Chengdi melengking, tak mungkin terjadi, fandang kun. Dan kejadian itu tak mungkin akan dapat kau lakukan. Ya, karena kalian jauh lebih kuat daripada aku, Hu Jin. Tapi bagaimana kalau seandainya aku yang lebih kuat? Bagaimana kalau seandainya peristiwa itu menimpa kalian seperti apa yang terjadi pada Kau Xiaowong? Bukong terkejut. Apa yang terjadi, Chiang Kun? Fanli tersenyum mengejek, agak nanar pandangannya karena tamparan Chengdi tadi membuat dia pusing, terhuyung maju. Dan berkata dengan suara gemetar Panglima ini mulai bicara berapi-api, dengan tinju terkepal. Pendekar Gurun Neraka, ku sayangkan sekali bahwa kau ketinggalan dalam mengikuti perkembangan yang terjadi. Akhir-akhir ini terhadap kami dua kerajaan. Raja Mudawul telah keluar dari garis kebenarannya. Dia menjajah dan berbuat sewenang-wenang terhadap kami, merampas dan mengambil wanita-wanita cantik biarpun ia itu istri orang. Apakah kalau suatu ketika istrimu sendiri diambil Raja Muda itu kau biarkan saja dia merajalah? Laki-laki Jahanam itu telah meminta upeti wanita-wanita cantik dari wilayah kami, Pendekar Guru Neraka. Dan sebagai pepuncak dari semuanya ini Raja Muda itu telah meminta seorang selir tercantik dan tersayang dari pangeran kami untuk dipermainkan dan dihina. Bukong semakin terkejut. Siapa yang diminta, Chiang Kun Kiok Hwa, selir yang akhirnya membunuh diri karena tidak kuat dipakai secara berganti-ganti oleh Jahanam itu. Bukong dan istrinya mengeluarkan seruan kaget. Mereka terkejut sekali, dan Fan Li yang terlanjur panas oleh ketidak kacuhan Pendekar Guru Neraka semula sudah melanjutkan kembali dengan mata melotot, dan kini ada kemungkinan selir-selir yang lain juga akan diminta oleh Raja Muda itu, Pendekar Guru Neraka. Unsur perampasan yang didorong oleh niat menghina dan menginjak-injak harga diri kami. Paduka pangeran hampir membunuh diri, dan kalau aku tidak selalu menghiburnya tentu beliau benar-benar menyusul selirnya terkasih itu. Apakah ini dapat dibenarkan, Pendekar Guru Neraka? Pendekar Guru Neraka tertegun. Dia tidak menyangka bahwa kejadian sudah berkembang pada pelanggaran moral, merampas dan menghina istri orang lain. Dan Fan Li yang masih geram pada Pendekar ini bicara lagi, berapi-api dengan kata-kata tajam, dan harap kau ingat bahwa semua ini terjadi karena kami tak berdaya, Pendekar Guru Neraka. Karena kalau kami berdaya tentu tak akan terjadi semuanya itu, seperti halnya istrimu bilang bahwa aku tak mungkin dapat merampasnya darimu karena kalian lebih kuat. Itu memang betul. Tapi kalau tak ada yang dapat mi lawan Raja Muda ini lalu harus berbuat bagaimanakah kami? Pendekar Guru Neraka mandah dan diam saja dihina lawan sampai ajal tiba? Hektometer, terus terang aku tak dapat melakukannya. Pendekar Guru Neraka. Aku tak dapat membiarkan Iblis itu merajalela dengan kejahatannya yang semakin menjadi-jadi. Aku akan membalas dan menyelamatkan rakyat dan junjunganku dari cengkeramannya. Aku siap mempertaruhkan jiwa dan raga demi bangsaku, biarpun harus gagal dalam perjuangan ini. Fan Li ternah. Dia bersemangat sekali mi lampiaskan segala isi hatinya, dan melihat Pendekar Guru Neraka tertegun memandangnya Panglima itu pun bicara lagi, mengepalkan tinju dengan gigi berkerot, dan aku kecewa sekali pada sikapmu yang acuh-ta'acuh ini. Pendekar Guru Neraka. Kau seolah hendak cuci tangan dari berkembangnya sebuah kejahatan padahal kau bisa mengatasinya. Kenapa kau hendak melanggar hukum alam dan hukum kebenaran? Lupakah kau bahwa kita manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus berhubungan satu dengan yang lainnya? Lupakah kau bahwa masalah ini kelak dapat meremblit pada dirimu dan keluargamu? Kau boleh bilang dirimu tak akan diganggu. Pendekar Guru Neraka. Tapi tak mungkin kalau anak dan cucumu kelak tak menerima getah dari kejahatan yang mulai berkembang yang dilakukan Raja Muda itu. Kau tak dapat melepaskan diri secara total dari tata hukum masyarakat, karena kita sudah ditakdirkan sebagai manusia yang berhubungan satu sama lain, entah itu dengan penduduk gunung atau penduduk kota Raja. Dan, Van Limi lanjutkan. Pandanganmu sekarang harus dirobah. Pendekar Guru Neraka. Bahwa bukan karena peperangan saja kau mengalami kekecewaan tapi karena perang pula kau kini mengalami kebahagiaan. Eh, apa maksudmu, Ciyangkun Pendekar Guru Neraka terkejut. Van Limi memandang berapi-api. Tak perlu disangkal, Pendekar Guru Neraka. Bahwa ketegasan sikapmu tak mencampuri urusan kerajaan adalah berawalnya kematian kekasihmu itu, oke Ciyuli yang tewas pada 10 tahun yang lampau. Tapi lupakah kau bahwa kebahagiaanmu sekarang ini juga karena olah perang itu? Lupakah kau bahwa dua orang istrimu ini kau peroleh karena juga gara-gara perang? Karena, kalau tak ada masalah perkumpulan gelang berdarah yang diperalat Raja Mudawul itu belum tentu kalian bisa menemui kebahagiaan seperti sekarang ini, Pendekar Guru Neraka. Bahwa sedikit ataupun banyak peperangan merubah nasibmu dan mengembalikan kebahagiaan yang dulu pernah hancur gara-gara perang. Pendekar Guru Neraka terbelalak. Dan camkan ini. Pendekar Guru Neraka, Panglima itu kembali melanjutkan. Bahwa seseorang yang dapat membantu orang lain namun tak mau melaksanakannya maka dia pantas disebut sebagai manusia kerdil, manusia picik yang cupat pandangannya. Dan khusus untuk dirimu, yang mendapat gelar sebagai pendekar penolong kaum lemah maka hari ini juga ku cabut julukan itu dari dalam hatiku. Kau tak pantas disebut pendekar, tapi pengecut yang ingin hidup sendiri tanpa memperdulikan kesusahan orang lain lalu membanting kaki dengan marah-marah Panglima ini memutar tubuh melompat pergi. Dia terlampau kecewa dan sakit hati atas ketegaran pendekar ini, yang benar-benar tak dapat ditekuk dan dianggapnya mau hidup sendiri secara enak di atas gunung. Tak mau tahu kesusahan orang lain, meskipun mereka adalah sahabat sejak belasan tahun yang lampau. Dan Fan Li yang terlampau kecewa oleh sikap pendekar gurun neraka yang dianggap kelewatan seperti pergi dengan penuh kemarahan, turun ke bawah gunung tanpa harapan lagi. Tapi, baru dia keluar pintu tiba-tiba pendekar gurun neraka berkelebat mengejarnya. Fan Chiang pun tunggu. Namun Fan Li terlanjur kecewa. Panglima itu marah, tak mau berhenti. Dan begitu pendekar gurun neraka mengulang panggilannya dia pun tiba-tiba mempercepat larinya meluncur turun. Pendekar gurun neraka, tak perlu kita bicara lagi. Kau manusia pengecut yang mementingkan diri sendiri. Bukong terbelalak. Dia melihat Panglima ini besar benar marah, marah sekali tampaknya. Maka menjejakan kakinya dia pun tiba-tiba melayang di atas kepala orang dan menyambar pundak tamunya ini. Chiang kun, berhenti. Aku siap membantu kalian. Fan Li terkejut. Dia tersentak ke belakang, merasa pundaknya pedas dicengkam jari-jari pendekar gurun neraka yang kuat. Tapi mendengar seruan pendekar itu tiba-tiba Panglima ini tertegun. Kau merubah jalan pikiranmu. Ya, aku dapat menerima caci makimu, Chiang kun. Aku melihat kebenaran dalam kata-katamu yang tajam. Oha Darfan Li yang sudah menjadi girang luar biasa mendadak balas mencengkeram dan memeluk pendekar ini. Dia gemetar penuh kegembiraan, tak mampu mengeluarkan kata-kata barang sejenak. Tapi begitu sadar dan memekik kegirangan tiba-tiba Panglima ini sudah menjatuhkan dan berlutut mencium kaki pendekar itu. Yap tuako, terima kasih. Aku benar-benar seperti kejatuhan bulan dan Panglima yang sudah membenturkan kepalanya di atas sepatu pendekar besar itu bertubi-tubi mengeluhkan rasa kebahagiaannya. Dia terlampau gembira sekali, tak dapat dikata lagi. Dan ketika puncak kebahagiaannya meledak dalam alunan tertinggi mendadak Panglima ini mengeluh dan terguling pingsan. Bukong geleng-geleng kepala. Dia melihat Panglima itu tersenyum dalam ketidaksadarannya, maka terharu dan terpukul oleh semangat Panglima ini yang demikian patriotis. Tiba-tiba dia pun membungkukan tubuh dan membawa Panglima itu ke dalam. Dia tahu Panglima ini pingsan karena pukulan kebahagiaannya, maka menotok dua tempat di jalan darah pundak dan leher dia pun menyadarkan Panglima itu dalam waktu yang tidak lama. Fan Li bangun, melompat dan menubruk pendekar itu. Lalu bicara dengan metu basah dia buru-buru meminta maaf pada pendekar ini dan dua orang istrinya, sadar bagaimanapun juga dia telah melontarkan kata-kata kurang ajar untuk membangkitkan atau lebih tepat menembus bobol kekerasan jiwa pendekar Gurun Neraka yang hampir-hampir tak dapat dipatahkan lagi. Dan pendekar Gurun Neraka yang dapat menerima kata-kata Panglima ini akhirnya menyadari kekeliruannya dalam memandang sebuah persoalan selama ini. Memang betul. Manusia hidup tak mungkin menyendiri, biarpun itu hanya dengan keluarganya sendiri. Dan bahwa manusia dikodratkan sebagai renah luk sosial yang harus berhubungan satu dengan yang lainnya memang tak dapat dibantah lagi oleh pendekar ini. Betapapun manusia tak dapat acuh dengan keadaan sekitar, meskipun itu jauh dengannya. Karena suatu perbuatan buruk yang dilakukan seseorang dan tidak mendapat perhatian serius untuk menanganinya tentu kelak cepat ataupun lambat pasti mengenai dirinya juga. Itu kalau dia masih hidup. Kalau dia sudah tiada, di mana generasinya sudah diganti oleh yang muda tentu kelak anak atau cucunya ini yang menerima getah. Alhasil keluarganya juga yang memperoleh pil pahit dari sebuah kejahatan yang tidak segera diatasi. Padahal dia bisa mengatasi hal itu. Hektometer, kenapa dia terkungkung dalam pandangannya yang picik selama ini? Kenapa dia acuh tak acuh menghadapi persoalan dua kerajaan itu? Bukankah dia dapat menyingsingkan lengan untuk membantui weh? Setidak-tidaknya, kalau dia segan berurusan dengan kerajaan maka dia dapat dan harus berurusan dengan kejahatan. Itu tak dapat dielak. Dia adalah seorang pendekar. Dan bagi seorang pendekar seharusnya tak ada pikiran siapa yang dibela. Kerajaan ataukah bukan kerajaan, kelompok ataukah bukan kelompok. Dan perorangan ataupun bukan perorangan karena tugas seorang pendekar sesungguhnya adalah membela kebenaran. Itu saja. Titik. Dan siapa yang melakukan ketidakbenaran berarti dia itu musuhnya. Musuh seorang pendekar. Maka pendekar Gurun Neraka yang akhirnya menarik nafas ini menunduk dalam-dalam. Dia tersenyum pahit, teringat betapa dia disemprot habis-habisan oleh bekas pembantunya ini, Fan Chiang Kun yang gagah perkasa. Tapi kalau Punglima itu lebih cenderung untuk membela kerajaan dan junjungannya adalah dia lebih menitik beratkan persoalan itu pada kebenaran. Tak peduli apakah kebenaran itu sedang berkaitan dengan kerajaan atau bukan kerajaan, dengan kelompok atau bukan kelompok. Dan bahwa dia harus membela yueh karena sikap umu sudah di luar garis kebenaran maka dia harus menyingsingkan lengan dan melawan kejahatan itu. Hal yang sudah menjadi tugas seorang pendekar. Sementara Fan Li, yang gembira mendapat kesanggupan pendekar ini untuk membela kerajaannya saat itu juga langsung berundir dengan orang yang diharap dan diandalkannya ini. Panglima itu bersemangat sekali, tak kenal lelah dan waktu. Dan ketika semuanya selesai dan tugasnya berhasil dengan sukses dia pun kembali ke kota raja setelah menginap satu malam di rumah pendekar itu. Turun gunung dengan muka berseri-seri setelah tugas pertamanya ini berhasil baik dan memuaskan. Dan beberapa bulan kemudian atas restu pangeran K.O.C. serta berkah dari pedang medali naga didirikanlah perkumpulan hohon HWE itu. Pedang ini diikut sertakan untuk memberi pengayuman secara sikis, pedang keramat yang diminta bantuannya secara gaipu untuk memberi keberhasilan pada misi mereka. Perjuangan yang siap mereka lancarkan dari bawah dan amat berat itu. Dan karena saat itu banyak orang-orang sakti yang percaya pada benda-benda pusaka yang dikeramatkan orang-orang tertentu apalagi seperti benda-benda istana macam pedang medali naga ini. Maka secara moral mereka merasa mendapat tambahan kekuatan batin yang tidak kecil artinya bagi perkumpulan itu. Pedang yang secara simbolik dijadikan lambang pintu gep untuk memperoleh keberhasilan mereka dalam perjuangan melawan kezaliman Raja Mudawu. Perjuangan bawah tanah yang harus dilakukan dengan hati-hati sekali. Dan kini, kembali pada peristiwa di atas Gunung Tapaisan di mana saat itu pendekar Gurun Neraka mendengar berita tentang hilangnya pedang medali naga seng ketua Godi Bui Ho Siang yang tidak sabar melihat pendekar ini termenung terlalu lama sudah bertanya sambil mengetukkan tongkatnya. Bagaimana pendapatmu, Hiapsicu? Apakah kita harus memencar untuk mencari kembali pedang yang hilang ini? Pendekar ini menarik napas berat. Aku belum dapat menentukannya, Lo Suhu. Tapi bagaimana pula dengan anak kami, Sinhong? Kami juga mendapat musibah ini, tentu tak mungkin membiarkannya begitu saja dilarikan penjahat. Hektometer, kalau begitu Pinto dapat membantunya. Pendekar Gurun Neraka Pinto dan Bui Lo Suhu akan meminta semua anggautah hohon HWE yang ada untuk dikerahkan mencari anakmu itu. Tapi siapa yang harus lebih dulu dicari Tian Kong Chin Jin tiba-tiba bicara, menimpali pembicaraan rekannya. Dan Pek Hang yang tentu saja lebih memberatkan anak. Daripada sebuah perkumpulan sudah menjawab dengan alis berkerut. Tentu saja kini akan mencari Sinhong dulu, Lo Ciampuwe. Pedang medali naga setidak-tidaknya dapat dicari oleh kalian para anggautah hohon HWE. Tapi kami akan membantumu, Hujin. Pinto tidak bermaksud mendahului urusan pribadi kalau itu lebih penting. Ya, tapi sebaiknya begini saja, Yap Si Chu. Karena Paduka Pangeran menghendaki kedatanganmu di istana sebaiknya kita cari kedua-duanya secara berbareng. Ada suatu urusan yang hendak dibicarakan empat metu oleh Seri Paduka Pangeran. Kalau K setuju Pin Cheng dapat mengerahkan murid-murid Pin Cheng untuk mencari jejak anakmu. Bagaimana menurut Hujin? Pek Hang memandang Ho Siob Go di ini. Dia tentu saja masih keberatan, tak mau urusan mencari Sinhong dipisah seperti itu. Karena ia menghendaki anaknya itu dicari dulu, bukan dicari sambil lalu. Tapi belum ia menjawab mendadak Cheng Hon sudah mendahului Mayu. Adik Hang sebaiknya begini saja, aku punya usul. Kalau kalian setuju dan tidak keberatan sebaiknya biarkan Yap Tuwako ke Kota Raja memenuhi permintaan Seri Paduka Pangeran. Ho Han Hwe mengalami cobaan berat, hanya Yap Tuwako seorang yang bisa mengatasinya. Kalau kalian tak dapat menunggu kembalinya Yap Tuwako untuk mencari Sinhong biarlah aku mewakili Yap Tuwako bersama kalian mencari anak itu. Bagaimana menurut pendapat kalian? Pek Hang tak segera menjawab, ia memandang suaminya, minta pertimbangan. Dan pendekar gurun neraka yang menghela nafas tiba-tiba bertanya. Hang T, urusan apakah sebenarnya yang hendak dibicarakan Pangeran kepadaku? Tidakkah urusan itu bisa dilimpahkan pada orang lain saja? Aku tak tahu masalahnya, Tuwako. Tapi Pangeran bilang ingin bicara 4 metu denganmu. Dan Buila Suhu atau Tian Kong Tu Tiang juga tak tahu. Pin Cheng kurang jelas, Yap Si Chu. Tapi tentunya itu penting sekali. Ya dan Pinto rasa keadaan sudah mendesak. Pendekar gurun neraka. Karena Pangeran sendiri berpesan agar secepatnya bertemu denganmu Tian Kong Chin Jin menjawab, menyusul kata-kata Bui Ho Siang. Dan pendekar gurun neraka yang bagaimanapun juga terjepit oleh dua urusan yang sama-sama penting ini akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan ke kota raja kalau begitu, Jiwi Lo Chiampu. Dan ku kira tidak ada jeleknya kalau adik iparku ini membantu istriku mencari Sin Hong, lalu menoleh pada istrinya pertama pendekar ini bertanya, Hang Moi kau tentu dapat menyetujui pendapatku, bukan? Istana minta kedatanganku, urusan pribadi terpaksaku simpingkan dulu. Bagaimana menurut pendapatmu? Pek Hang terisak. Ia tiba-tiba sedih, tapi merasa tak dapat menolak karena di situ sedang ada tiga orang tamu mereka. Makanya muda ini pun menganggukkan kepala dengan hati disayat. Merasa betapa mereka lagi-lagi harus berpisah. Terserah padamu, Koko, kalau kau merasa itu paling baik bagi kita aku akan mengikutimu. Cheng Bi terharu. Ia tahu apa yang sedang bergolak di hati madunya ini, maka memeluk pundak madunya ia berbisik, Enci Hong, jangan berduka. Aku akan menemanimu mencari Hang Ji. Bagaimanapun juga dia adalah puteraku, anak-anak kita berdua. Pek Hang menangis di pelukan madunya. Ia terseduh-seduh, tapi istri pendekar sakti yang tahu keadaan ini akhirnya. Mampu menahan diri. Ia menggigit bibir, dan ketika mereka sudah menentukan rencana untuk apa yang diperbuat, maka pendekar guru neraka serta tiga orang tamunya segera mengurus mayat tabok Hwesyo yang ada di ruangan itu. Pek Hang hampir pingsan melihat keadaan gurunya ini, dan Cheng Bi yang bijaksana lalu menyeret madunya itu ke dalam kamar untuk dihibur. Sementara keesokan harinya, setelah semua urusan di atas gunung beres berangkatlah pendekar guru neraka ke kota raja bersama Bui Ho Siang dan Tian Kong Chin Jin. Mereka bersama turun gunung, tapi ketika tiba di kaki bukit tiga orang ini berpisah. Tian Kong Chin Jin dan Bui Ho Siang belok ke kiri menuju markas Ho Han Hwes sedangkan Bukong terus ke barat menuju kota raja, meninggalkan Cheng Bi dan Pek Hang serta Cheng Hon di atas gunung. Tiga orang yang siap mencari Xin Hang kalau dia terlalu lama kembali. Siow Kat, bagaimana kesanmu di atas gunung? Hektometer, mereka benar-benar lihai, lociampuwe. Pendekar guru neraka dan dua orang istrinya itu benar-benar tak dapat dipandang enteng. Dan kah sekarang percaya omonganku? Ya. Haha, kau memang anak keras kepala, Siow Kat. Kalau belum, membuktikan sendiri agaknya kau tak kenal puas. Dua bayangan itu bicara sambil berlari cepat. Mereka adalah Bu Beng Siow Kat dan Kun Seng, laki-laki tua yang belum begitu dikenal si bocah. Dan Kun Seng yang tertawa bergelak oleh pengakuan anak laki-laki ini akhirnya menuding ke kanan. Bu Beng, kita istirahat dulu. Pohon itu rindang sekali untuk kita. Anak itu mengangguk. Dia tak mengeluh diajak berlari di panas tirik begitu. Tapi ketika lawan mengajaknya berteduh dia pun tak menolak. Mereka membelok ke kanan, dan begitu tiba di bawah pohon rindang ini si laki-laki tua membanting pantatnya sampai berdebuk. Bu Beng, kau sungguh anak luar biasa. Gembira sekali aku berkenalan denganmu. Haha, tanda seru dan kun Seng yang memandang si bocah penuh kagum tak menyembunyikan rasa gembiranya yang amat besar. Tapi anak laki-laki ini acuh saja. Dia menyekap luh, lalu duduk di bawah pohon itu dia memandang lawan bicaranya. Lo ciampual, kapan kau akan meninggalkan aku? Wah, kenapa buru-buru, anak baik? Bukankah aku baru saja menolongmu dari kejaran, dua orang istri pendekar gurun neraka itu? Kalau tidak tentu kau sudah ditangkap mereka dan mungkin mendapat perlakuan tidak menyenangkan yang menyakitkan hatimu. Anak ini tersenyum mengejek. Ya, kata-katamu benar, lo ciampual tapi bagaimanapun juga kau harus menepati janji. Orang tua ini menyeringai. Dia mengebut-ngebutkan bajunya yang penuh debu lalu mengambil roti kering dan arak putih dia menggapaikan lengannya. Bu Beng aku tak akan melanggar janji. Tapi tak adakah rasa terima kasihmu pada tua bangka ini? Hayo kemari, kita minum arak dulu sebelum berpisah. Anak itu menggeser duduknya. Dia sudah disodori arak putih itu, juga roti kering. Tapi mengerutkan alis mendadak. Dia bertanya, apakah untuk makanan dan minuman ini aku juga dianggap hutang, lo ciampual? Eh, apa maksudmu si tua terbelalak? Artinya, bila aku menerima tawaranmu ini apakah juga wajib kau menegih hutang terima kasih pada aku? Laki-laki tua itu tertawa terbahak. Bu Beng, kau kurang ajar sekali. Kenapa bicaramu ceplas-ceplos begini? Siapa mengharuskan kau berterima kasih pada aku? Hayo, sambar saja roti kering ini dan celupkan pada arak. Tentu sedap sekali dinikmati pada saat trik begini. Haha tanda seru dan si tua yang sudah melempar sepotong roti pada anak laki-laki itu menggelogok araknya dengan lahap. Bu Beng siaukat mengamati, tertegun sejenak. Tapi melihat temannya itu menggelogok arak dengan muka gembira dia pun jadi tersenyum kecil. Kun Seng sudah melempar guci araknya pula, dan laki-laki tua yang berseri mukanya itu menepuk pundaknya. Bu Beng, hayo minum. Celup roti kering itu dan nikmatilah. Anak ini tak menolak lagi. Dia sudah menerima guci arak itu, lalu eminum sedikit membasahi kerongkongannya yang khas dia pun mulai menggigit roti kering itu. Masih sungkan-sungkan. Tapi si tua Kun Seng yang tak sabar melihat sikap anak ini menyambar gucinya. Wah, kenapa malu-malu? Hayo buka mulutmu itu, Bu Beng. Aku akan menuangnya, geluk-geluk-geluk dan Bu Beng Siow Kat yang tiba-tiba meneguk arak yang sudah dituang dalam mulutnya yang terbuka mendadak terbatuk-batuk dan tersedak. Wah, sudah, lociampu sudah, sudah cukup. Orang tua itu tertawa. Dia melempar kembali gucinya pada anak laki-laki itu, dan bangkit berdiri dengan muka gembira. Dia berkata, sekarang kau telah menikmati arak putihku, Bu Beng. Dan jangan kaget kalau beberapa saat lagi kau akan merasa bertambah semangat dan enteng sekali tubuhmu. Tapi tidak khawatirkah kau bahwa araku beracun? Si anak mengusap bibirnya. Aku tak khawatir racun atau tidak beracun, lociampu. Yang jelas aku percaya kau tak mempunyai maksud buruk. Haha, dari mana kau tahu? Dari sikapmu ini. Bukankah kau telah menolongku dari kejaran dua orang istri pendekar guluneraka? Laki-laki tua itu terbahak. Dia gembira sekali berdekatan dengan anak ini, tapi teringat dia harus meninggalkan anak ini sesuai perjanjiannya. Di kuil T.E. Kongbio tiba-tiba ketawanya lenyap terganti rasa muram yang membuat mukanya gelap. Bu Beng, dia menarik nafas. Kau benar-benar anak mengagumkan sekali. Tapi bolehkah ku tanya satu hal sebelum kita berpisah? Anak itu terheran. Apa yang hendak kau tanyakan, lociampu? Dirimu ini, kemanakah kau akan pergi setelah kegagalanmu di puncak gunung? Hektometer, itu urusanku sendiri, lociampuwe. Apakah kau hendak secara diam-diam menguntit perjalananku? Ah, tidak, anak baik. Tapi aku hendak memberi nasihat padamu. Tentang apa? Tentang kelemahanmu ini. Kau harus belajar silat, tak boleh begini terus kalau ingin berhasil menghadapi pendekar guru neraka. Laki-laki itu terlalu hebat untukmu, Bu Beng. Di dunia ini ku kira hanya dua orang saja yang dapat menandinginya. Si anak tertegun. Siapa, lociampuwe aku sendiri dan seorang lain. Bu Beng esaukat tiba-tiba tertawa. Dia terbelalak mendengar kata-kata itu, sekejap tapi kemudian tertawa geli sampai terpingkal. Lalu bangkit berdiri dengan masih tertawa geli anak ini berkata, Lociampuwe, pintar sekali akalmu ini. Bukankah dengan begitu kau ingin bersamaku terus dan membatalkan janjimu sendiri? Ah, kau tak perlu menipu aku lociampuwe. Kau tak dapat membodohiku dengan caramu begini. Laki-laki itu merah mukanya. Aku tak bohong. Bu Beng. Aku mempunyai ilmu silat pedang yang selama ini ku rahasiakan untuk menghadapi pendekar muda itu. Tapi Bu Beng siaukat tak tertarik. Anak ini menghela nafas, dan duduk kembali dengan mata melamun anak ini menggeleng. Tidak, aku tak tertarik pada ilmu pedangmu, lociampuwe, atau pada ilmu esilat orang lain yang bagaimanapun hebatnya. Aku telah menemukan calon guruku sendiri. Dan itu baru ku ketahui ketika aku berada di rumah musuh besarku itu. Kun Seng terbelalak. Siapa, Bu Beng? Hampir sama dengan namaku. Tapi tak ku ketahui di mana dia berada. Hektometer siapa dia? Mampukah dia menandingi ilmu pedangku? Si bocah tertawa aneh. Aku tak tahu bagaimana kehebatan ilmu pedangmu, lociampuwe. Tapi aku merasa kau tak dapat menandingi orang yang menjadi pilihanku ini, biarpun aku juga belum pernah melihat muka ataupun ilmu kepandainya. Orang tua itu penasaran. Dia jadi marah mendengar kata-kata ini, tapi menekan kemarahannya tiba-tiba dia mencabut. Pedang yang tersembunyi di balik punggungnya. Bu Beng, beranikah kau bertaruh bahwa orang itu benar-benar mampu menandingi ilmu pedangku? Siapa dia dan yakinkah kau akan kehebatannya? Hektometer, aku yakin, lociampuwe. Karena pendekar gurun neraka bendiri tampaknya berubah mukanya begitu menyebut nama orang ini. Dia pasti orang hebat, kalau tidak tak mungkin pendekar itu gemetar menyebut namanya. Kunsen jadi mendongkol. Dan kau berani menerima taruhanku? Si anak tiba-tiba bangkit berdiri. Kenapa tidak, lociampuwe? Aku berani bertaruh untuk nama yang satu ini. Tapi dengan syarat, bila kau mengakui kebesaran namanya kau harus menunjukkan padaku di mana orang itu berada. Situa terbelalak. Hanya dengan mengakui kebesaran namanya? Jadi belum bertanding? Ya, tak perlu bertanding, lociampuwe. Karena kalau bertempur kau pasti kalah. Kau berani mengakuinya dengan jujur? Laki-laki ini membanting kakinya. Bu Beng Siowkat, kau benar-benar bocah kurang ajar. Mana mungkin bertaruh macam ini? Kau gila. Tapi anak itu tersenyum. Tidak, aku tidak gila, lociampuwe. Justeru aku merasa yakin setelah pendekar gurun neraka sendiri menyebut namanya. Sesungguhnya aku telah mendengar nama itu banyak disebut-sebut orang. Hektometer, siapakah dia? Namun anak ini menyeringai kecil. Lociampuwe, sebaiknya kita bicara dengan jujur. Beranikah kau mengakui kekalahanmu bila benar orang ini di atas dirimu? Artinya, bila benar orang ini memiliki nama besar di atas dirimu sendiri kau harus jujur mengakuinya dan tak boleh banyak cakap lagi. Tapi kalau aku yang kalah apapun boleh kau minta dari aku, termasuk menjadi muridmu ataupun pelayanmu. Kun Seng naik darah. Dia jadi tertawa bergelak untuk melampiaskan kemarahannya ini, tapi menggeram lirih dia berkata, Bubeng, baru kali ini aku si tua bangka diadu macam jengkerik tak berdaya oleh bocah macammu ini. Tapi baiklah, bila dia memang betul-betul hebat dan sanggup melayani ilmu pedangku saat itu juga aku tunduk dan menyerah kalah. Tapi kalau tidak, kau harus melayaniku sebagai Buddha selama sepuluh tahun. Anak ini mengangguk. Boleh, ku terima tantanganmu. Tapi bagaimana kalau aku yang menang? Kau boleh minta apa saja dariku, bocah kurang ajar. Tapi yang tidak melanggar kebenaran. Baik, aku hendak minta satu saja, lociampuwa. Yakni kau harus menunjukkan padaku di mana orang besar ini tinggal. Kun Seng tertawa beringas. Dia penasaran sekali, merasa diaduk-aduk bocah ini. Tapi laki-laki tua yang mendongkol bercampur tegang itu membentak. Baiklah, sekarang katakan siapa dia, Bubeng Xiaokat. Aku siap mendengar dan memaki namanya kalau dia cecunguk macam dirimu ini. Anak itu tersenyum. Kau benar-benar siap, lociampuwa titik. Ya, cepat katakan. Baiklah, dia adalah Bubeng Siansu. Ha si tua mencelat ke belakang, Bubeng Siansu. Kau gila, anak setan. Kau hendak menandingkan manusia dewa itu dengan si tua bangka ini. Ya, kau mampu mengalahkannya, lociampuwa. Kau anggap nama ini tidak berharga dibanding nama muka siapakah dan siapa julukanmu. Tapi Kun Seng sudah tertegun bingung. Dia terkejut mendengar nama yang diajukan Bubeng Xiaokat ini, mengira anak yang tidak bisa silat itu tak mengenal nama yang tersohor di kalangan orang-orang Kang Ou ini. Nama yang tidak ada bandingannya di seluruh jagad persilatan, nama yang tidak bisa disejajarkan dengan orang-orang biasa karena Bubeng Siansu dianggap dewa yang tingkatannya jauh di atas manusia biasa. Karena itu mendengar Bubeng Xiaokat tiba-tiba mengajukan nama ini kontan saja kakek itu terkejut dan bengong. Tapi akhirnya malah marah-marah. Bubeng, kau curang. Nama ini terang tak dapat disejajarkan dengan manusia. Hektometer kenapa begitu, lociampuwa? Bukankah dia juga manusia seperti kita? Benar, tapi Bubeng Siansu manusia istimewa, bocah. Dia manusia dewa yang disegani orang jahat maupun baik. Dan kau mengakui kebesarannya tentu saja. Tapi, tapi kau tentu tak menolak kekalahanmu bukan? Lociampuwa anak ini memotong, tersenyum memandang lawannya. Dan si kakek yang berlingsatan oleh potongan kata-kata itu akhirnya membanting kaki dengan marah. Bubeng Xiaokat, kau curang. Kau benar-benar mengakali aku. Tapi aku merasa tak menipumu, lociampuwa. Kita masing-masing bicara apa adanya. Ya, tapi Bubeng Siansu bukan tandingan manusia biasa, anak stan. Kakek itu manusia dewa yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini. Jadi karena itu dia betul-betul hebat luar biasa tentu saja. Nah, dialah calon guruku. Aku telah menjatuhkan pilihan untuk menjadi murid manusia dewa ini. Tapi si lelaki tua yang mendengus tiba-tiba tertawa mengejek. Siaokat, kau bagai pungguk merindukan bulan. Tidak tahukah kau watak yang aneh dari kakek dewa ini? Hektometer, watak aneh yang bagaimana, lociampuwa? Apa yang kau maksud? Kau tidak akan berhasil mewujudkan angan-anganmu, bocah. Bubeng Siansu tak mungkin mau mengambilmu sebagai murid. Kenapa? Kakek itu tak lagi terikat oleh segala hubungan duniawi. Dia tak mau terikat dan diikat oleh urusan murid dan guru. Biarpun kau jungkir balik seribu kali di depannya. Ah, kau bohong, lociampuwa. Kau menakut-nakuti aku hektometer. Kenapa aku harus bohong padamu, Siaokat? Kenapa aku harus membohongi seorang bocah? Kau kira? Untuk membujukmu menjadi muridku aku harus berbuat yang tidak-tidak? Huh, orang shikun ini masih punya harga diri, bocah. Aku tak sulimi lakukan perbuatan memalukan kalau kau memang tak mau menjadi muridku. Bu Beng Siaokat percaya. Dia memang melihat watak yang gagah membersit di wajah laki-laki tua ini, sikap yang penuh kejantanan di balik keriput muka tua itu. Tapi sangsi bahwa Bu Beng Siansu benar-benar tak mau diikat urusan duniawi dia pun mencoba tersenyum, senyum tak percaya. Lociampuwa, aku dulu membuktikannya sendiri. Mungkin kau benar tapi mungkin juga tidak. Siapa tahu nasib keberuntungan sedang ada di pihaku? Kau katakanlah sekarang, di mana aku bisa menemui kakek itu dan kita sama lihat, siapa yang menang untuk urusan ini? Kau masih menepati janjimu, bukan? Kun Seng tertawa mengejek, gemas juga. Siaokat, kau benar-benar anak bandel. Kenapa tidak percaya omongan orang? Kau kira mudah membujuk kakek itu? Tapi baiklah, kalau benar-benar kau ingin menemui manusia dewa ini kau boleh mencarinya di Gua Malaikat. Kakek itu ada di situ biasanya bersama di berhari-hari sebelum turun gunung mencari seseorang. Hektometer di mana Gua Malaikat itu, Lociampuwa, di sana. Tiga hari perjalanan dari sini di sebelah timur lembah cemara. Kau temulah kakek itu kalau kau berhasil situa menuding ke timur, ke arah sebuah gunung yang hijau kebiruan, jauh dari tempat mereka berada. Dan Bu Beng Siaokat yang sudah gembira hatinya buru-buru melompat bangun dan menjura. Lociampuwa, kau benar-benar baik. Terima kasih Hektometer, kau mau berangkat sekarang juga? Ya mau tunggu apa lagi, Lociampuwa? Bukankah kita? Ya ya, kita tak ada urusan lagi, Bu Beng Siaokat. Aku tahu, aku tahu itu. Bukankah kau hendak bilang bahwa aku tak perlu menguntitmu di belakang si kakek memotong, gemas tapi juga mendengkol. Dan Bu Beng Siaokat yang tertawa ditahan segera membungkukan tubuhnya dalam-dalam. Lociampuwa, jangan marah. Sesungguhnya kalau belum berhasil kutemui manusia dewa itu tak puas rasanya hati ini. Kita rupanya tak berjodoh, hingga maaf tak dapatku penuhi permintaan baikmu untuk mengambilku sebagai murid. Tapi masih banyak anak-anak lain yang berbakat, bukan? Nah, sampai ketemu, Lociampuwa. Selamat tinggal dan, jangan melanggar janjimu sendiri untuk mengejar-ngejarku lagi. Anak itu sudah memutar tubuh, siap meninggalkan kakek Shikun ini. Tapi si tua yang menggapaikan lengannya. Mendadak melompat maju, berseru memanggil, Bu Beng, tunggu dulu. Bolehkah ku tanya sebuah hal? Hektometer, apa yang hendak kau tanyakan, Lociampuwa? Kakek itu batuk-batuk. Aku ingin bertanya tentang kecerdikanmu ini, anak baik. Bahwa agaknya semenjak dikubil teokong bio itukah sudah tahu tentang nama Bu Beng Siansu ini. Benarkah? Anak itu tersenyum. Memang benar, Lociampuwa. Dan kau sengaja menguji kebesaran nama ini di depan pendekar gurun neraka dan aku sendiri? Hektometer, sebetulnya tidak demikian, Lociampuwa. Untuk pendekar gurun neraka aku mendapatkannya secara kebetulan saja. Dan untuk diriku si anak tertawa. Setan, kenapa kau-kau tertawa, Bu Beng? Bu Beng Siawkat gelihatinya, maaf aku sengaja mengulang nama itu untuk meyakinkan diriku, Lociampuwa. Dan ternyata benar kau terkejut sekali begitu mendengar nama Bu Beng Siansu. Jadi dengan begini kau yakin dia merupakan orang yang dapat kau andalkan, Bocah? Ya, setan. Kau benar-benar bocah siluman, Bu Beng. Sungguh tak ku sangka kau memiliki kecerdikan besar. Bu Beng Siawkat tertawa. Dia tak menghiraukan lagi kakekun ini, memutar tubuh dan berlari cepat meninggalkan kakek itu. Tapi melambaikan tangan dia berteriak, Lociampuwa, jangan penasaran. Kita berpisah dulu sampai jumpa.